Penyebaran penyakit mulut dan kuku, PMK, yang menyerang hewan ternak terutama sapi masih menjadi ancaman serius bagi para peternak sapi di tanah air. Namun sejumlah peternak sapi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berhasil menemukan formula untuk mengobati sapi-sapi yang sakit karena terduga terpapar virus PMK. Para peternak sapi Sumedang menyembuhkan sapi-sapi yang sakit PMK dengan menggunakan ramuan jamu. Kabarnya, tingkat kesembuhan sapi-sapi mencapai 98% setelah sapi-sapi yang sakit diberi ramuan jamu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapreasiasi inisiatif para peternak tersebut. Ketika bertandang ke Cemerlang Jaya Makmur, CJM, FAM Tanjung Sari di Sumedang, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022, sore, mentan memberikan kesempatan kepada peternak untuk menceritakan tentang metode pengobatan tradisional mereka. Ini sudah bagus, silakan petaninya sendiri yang berbicara. Yang jelas intervensi kita untuk menghadirkan obat-obatan, vaksin, sekaligus dokter-dokternya sudah maksimal, kata mentan. Diyo Wicaksono Adi, pemilik CJM FAM mengatakan bahwa sapi-sapinya telah diinjeksi dan selalu mendapat pengawasan para dokter. Namun, di samping itu dia meramu sendiri jamu untuk pengobatan luka. Untuk mulut kami gunakan jamu berupa campuran gula merah, bawang putih, dan larutan penyegar, katanya. Jamu itu bekerja dengan baik. Untuk penyembuhan luka-luka pada kaki, dia menggunakan rebusan air tembakau dicampur citrun. Sembuh sangat cepat, ternak kami 98% sembuh, terselamatkan, kata dia. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir mengatakan di tempat yang sama, bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk satgas penanganan PMK. Kami secara serius menangani persoalan PMK ini. Kami sudah ada satgas, juga kami telah terjunkan 17 dokter hewan yang sejak awal PMK merebak sudah giat berkeliling ke seluruh penjuru Sumedang, katanya. Terima kasih telah menonton!